Eng Jiao Wong Jilid 22. Selagi ia berpikir dalam keheranan, si imam yang duduk di atas pembaringan, yalah Hok Motu Jin, tertawa gelis raya terus berkata kau adalah seperti si air banjir yang mendampar kuilnya si Raja Naga. Kau tak mengenali satu dengan lain. Sebelum He E Ho Weng sadar dari herannya, si orang tua mirip petani itu pun sudah tertawa bergelak seraya terus berkata bukankah kau He E Ho Weng? Kau ada orang sebawahan Hoa Yang Pei, yang bisa lindungi nama kaum, benar Tulu yang suheng pandai mengenal orang. Kau pasti tidak kenal aku. Aku datang pada 4-5 tahun yang lampau ke Lek Tiok Tong, selagi kau diperintah membawa surat ke Hong Yang Kuan, hingga kau tak dapat menemui aku. Kau tahu, siapa itu orang tua yang tadi malam tolongi kau di Hun Cui Kuan? Mendengar perkataannya orang itu, bukan kepalang tercengangnya He E Ho Weng. Tolol aku kata ia dalam hatinya. Benar aku belum pernah lihat tetapi aku sudah pernah dengar. Yang Tiaw Siang Hiap Toh duanya Kate kurus, dan duanya, bila sedang merantau, masing-masing menunggang seekor keledai, hingga mereka sangat menarik perhatian orang. Bukankah mereka ada Tuyen Chiyuna Pek, si pengejar Mega dan Aye Kim Kong na H.O.C. Kim Kong Kate? Dan dia ini, mesti ada salah satu di antaranya. Karena ini, dengan tersipu ia jatuhkan diri di depannya si Kate itu untuk beri hormatnya, seraya ia terus berkata Nalo Chiyampue, maafkan Teocu. Memang kemarin ini Teocu telah terjatuh ke dalam tangan musuh, syukur ada Lo Chiyampue yang menolonginya hingga tak sampai aku membuat jatuh namanya Hoa Yang Pei. Hanya sampai sekarang Teocu masih tidak ketahui, kemarin ini apakah ada Toa Hiap atau Jie Hiap. Hei Eho Weng, kau benar tolol berkata si imam di atas pembaringan. Asal kau perhatikan mereka berdua si Kate satu per satu, segera kau akan mendapat kepastian. Tadi malam, orang itu bukankah ada terlebih Kate lagi? Nah, apakah dia bukannya Aye Kim Kong na H.O.H.E. Eho Weng Manggut? Dalam hal itu Teocu tidak berani berlaku lancang, ia menerangkan. Tapi Teocu merasa sangat bersyukur, hari ini kembali Teocu bertemu Toa Hiap. Sudah, kita ada di antara orang sendiri, jangan kau main merendahkan diri cegat napek sambil bersenyum. Kami berdua sudah kuntit kau sekian lama, dari itu aku telah ketahui semua kejadian, hingga tak perlu kau menuturnya lagi. J.T.E. Ku memang paling sukai orang yang bertulang sebagai kau, maka itu ia telah belai kau dengan sungguh, tak ceri ia bersatru keras dengan pihak Hang Bue E.Pang. Sekarang aku panggil kau masuk kemari sebab aku hendak titahkan kau segera pergi menyampaikan kabar kepada Chiang Bunjinmu. Di antara mereka, sudah ada rombongan yang telah memasuki daerah Gunung Timur. Kami baharu sampai tadi malam, belum sempat kami bertemu dengan ketuamu, karena kami masih punyakan lain urusan, sengaja kami sembunyikan diri, belum waktunya untuk kita berkumpul bersama. Tapi kau dan Pocumu serta yang lainnya boleh berkumpul menjadi satu. Harus kau ketahui, tak gampang untuk memasuki cap J.L.ian Ho An O. Turut apa yang aku dengar, dari depan Hun Cui Kuan sampai ke W.E. Sem Tong, jaraknya ada 20 li, sedang Tian Hang Tong dibangun di bagian yang paling berbahaya keadaannya. Di sana, jalan darat dan air, duanya ada terjaga kuat sekali, berkumpul banyak orang pandai, dari itu perlu kita ketahui dahulu keadaan dalam mereka sebelum kita lancang masuk, supaya kita tidak sampai menyebabkan keruntuhannya Ho A. Yang Pei. Kita pun telah dapat pemberian ingat dari Tiat Soto Jin untuk waspada, pemberian ingat mana perlu disampaikan kepada Chiang Bunjin. Tiat Soto Jin juga pesan, apabila ada hal sangat sulit, Chiang Bunjin mesti minta bantuannya Ko An Chu ini. Maka bila kau bertemu dengan Pocumu, sebutlah nama Tiat Soto Jin ini di kelenteng Kyulengkyong di Bukit Ho Senia ini, pasti dia lantas dapat mengetahui. Tempat ini tak nanti penjahat berani datangi, maka disinilah pusat kita. Aku percaya tadi malam Pocumu sudah ambil kedudukan di dekat Kuil Tiat Hutsie di Teng San, gunung timur itu, atau di rumahnya pemburu di dekat Guha Chiyohutau. Di sepanjang jalan kau mesti perhatikan tanda rahasia dari Pocumu, tidak nanti kau kesasar. Aku pun tidak akan berdiam lama di sini, maka pergilah kau lekas. Buli yang hut memuji Ho Motto Jin. Nasih kau, kau yang bentrok dengan Hang Bwe Pang tetapi kau seperti hendak celakai Pinceng. Aku Ho Motto Jin, aku anggap aku sanggup tak luki segala jejadian, siapa tahu sekarang kau justru undang segala hantu hidup datang kemari, oh, aku benar-benar tak punya kepandayan lagi. Untuk bikin perlawanan. Dasar naas bagiku, sekarang aku mesti antap kau mendatangkan segala kekacauan. Tanda petik. Hei Hei Hau Weng tidak berani campur mulut, dia hanya lantas kasih hormat pula pada imam tuan rumah itu, kemudian setelah pamitan dari Tuhyein Chiyunapel, lantas ia undurkan diri, si imam tua yang kembali antar ia keluar. Ia segera berangkat menuruti pengunjukannya jago tua itu. Benar saja tidak lama, ia sudah lantas dapati tanda rahasia dari Eng Jau Wong, hingga ia bisa jalan terus dengan ikuti tanda itu, yang senantiasa terdapat di batang pohon. Satu kali, baharu saja ia belok di suatu tikungan, ia lihat di depan ia ada mendatangi satu orang siapa ia segera kenali Kam Tiong adanya. Kam Su Heng ia mendahului memanggil, kenapakah sendirian saja? Mana Pocu? Bagus kau telah sampai sahut Kam Tiong selagi ia datang menghampirkan. Pocu khawatirkan kau, dia suruh aku papak padamu. Keledai dan suratmu Pocu telah terima, tadinya kau hendak disusul, apa mau ada urusan lain hingga kami tak dapat memecah diri. Kami percaya kau tak nanti terjatuh ke dalam tangan musuh, karena kami tahu kau cerdik sekali, kau lebih berpengalaman daripada kami berdua. Kami pun percaya, umpama kata kau terjatuh ke dalam tangan musuh, tidak nanti musuh ganggu padamu. Benar seperti dugaan Pocu, kau sampai dengan tak kurang suatu apa. Saudara Hei Eho, bagaimana dengan Liok Cip Nio? Di mana berdiamnya Pocu sekarang tanya Hei Eho Weng, yang tidak sempat jawab pertanyaan kawan itu. Aku perlu segera menemui, ada urusan penting. Sabar, bisa kau segera menemuinya, sahut Kam Tiong. Di depan sana, di Cio Hutong, ada rumah pemburu, di rumah itu kami ambil tempat. Nah, mari kita pergi ke sana, kata Hei Eho Weng. Kam Tiong menurut, ia putar tubuh, untuk jalan di depan. Hei Eho Weng mengikuti, seraya tuturkan pengalamannya. Kam Tiong kagum, ia memuji, tetapi di lain pihak ia jengah sendirinya, karena ia pasti tidak sanggup pertahankan diri terhadap pengalaman sebagai itu. Nah, itu di sana, di Guha Batu, adalah rumah si pemburu, kata ia, selagi ia mendatangi tempat mondok rombongannya. Hei Eho Weng awasi tempat yang ditunjuk, suatu tempat yang bagus tetapi berbahaya, di sebelah atasnya ada sebuah rumah suci atau kuil malaikat bumi. Di sana ada kuil, kenapa Pocu tidak bertempat di sana? Ia tanya. Kau sebut kuil itu, kata Kam Tiong. Karena kuil itulah hampir kami celaka, baiknya Pocu ada sangat lihai. Ingat kejadian itu, aku bergidik. Hei Eho Weng heran, ia awasi kawan itu. Sudah terjadi apakah ia tanya? Apakah Pocu kena di jebak? Aku nanti kasih keterangan, sahut Kam Tiong, yang terus saja berikan penuturannya, sebagai berikut. Setelah berpisah dari Hei Eho Weng, yang ditugaskan menguntit Lito Wihuliok Cip Nio, yang jauh wang jalan. Terus bersama dua saudara Kam, dia sampai di Ngoliong Peng dengan tidak kurang suatu apa. Sampai di situ tiga keledai mereka tidak mau jalan lebih jauh, ketiganya berhenti di tempat berkumpulnya tukang sewakan keledai di mana ada terdapat beberapa keledai lainnya. Beberapa tukang sewakan keledai itu pun segera menghampirkan, untuk lantas piara tiga keledai ini, sesudah mana, mereka minta uang sewanya. Eng Jiao Weng hendak lantas membayar menurut jumlah sewaannya, tetapi Kam Tiong mau mencoba, dia sengaja berikan cuma satu renceng. Tuan, jumlah ini tidak cocok, kata si tukang sewakan keledai seraya awasi anak muda itu. Bukankah perjanjian ada empat ratus cie untuk seekornya ditambah uang persenannya? Kam Tiong pandang Kam Hao, keduanya lantas tertawa. Kau benar lihai, kata Kam Tiong kemudian. Hanya mengenai jumlah keledaimu, kau keliru. Kami ada berempat dan satu lagi kawan kita ketinggalan di belakang. Lantas Kam Tiong bayar jumlah sewaannya semua. Tukang keledai itu terima uang sambil mengucap terima kasih berulang. Kemudian Kam Hao ajaki gurunya singgah, untuk dahar sesuatu sambil tunggui hei ee hou weng. Ia dan saudaranya sudah dahaga sekali. Di situ memang ada tukang nasi, teh dan lainnya. Eng Jiao Wong setuju, ia ajak mereka hampirkan sebuah warung teh yang nampaknya bersih, yang jual juga makanan lainnya. Mereka belum habis minum satu cawan teh, tiba-tiba mereka lihat mendatanginya satu orang umur di atas 50 tahun, bajunya biru tapi sudah kotor. Umurnya baju itu tentu di atas 20 tahun, bajunya itu panjangnya sampai dilutut, sedang sepatunya, sebelah sepatu kain biasa, sebelah lagi, tersulam, keduanya sudah tua dan pecah. Di punggungnya ada satu bungkusan, yang diikat melibat dadanya. Rambutnya dikepang, digelung, mukanya kisut dan kuning, seperti orang berpenyakitan. Tetapi sinar matanya tajam sekali. Ringkasnya, romannya atau dendanannya orang itu aneh sekali. Dikatakan pengemis, dia nampaknya tidak terlalu melarat. Dikatakan sastrawan yang sedang merantau, dia tak miripnya. Jikalau ketemu anak, pasti dia, akan ditertawai, saking lucu dendanannya itu. Selagi lewat di depan warung teh orang ini, awasi Eng Jiao Wong serta dua muridnya, tindakan kakinya diberhentikan. Kalau ia mengawasi selewatan saja, tidak aneh tapi sekarang ia mengawasi terus. Eng Jiao Wong lihat kelakuannya orang itu, ia bawa sikap tak perdulian, tetapi Kam Tiong dan Kam Hao, yang masih muda dan darahnya panas, tak senang melihat sikapnya orang itu. Hi, kau sudah mengawasi setengah harian, apakah kau masih tak dapat kenali kami Kam Hao menegur? Awas, nanti biji matamu lompat, itulah celaka. Ditegur secara demikian, orang itu perdengarkan suara hektometer dan bibirnya bergerak seperti tertawa. bukannya tertawa, kemudian ia kata dasar bocah cilik, penglihatannya sedikit, perasaan anehnya banyak. Orang ada punya dua biji mata, jikalau matu itu tidak dipakai melihat lain orang, apakah mesti dipakai melihat saitan? Kenapa kau begini menghina orang? Kam Hao anggap orang berotak miring, ia berbangkit, dengan niatan mengusir, akan tetapi Eng Jiao Wong tarik ia. Hingga ia berduduk pula, sembari berbuat begitu, guru ini kata pada si orang aneh sahabat, jangan kau ingat dirimu saja, lain orang pun ada dari satu golongan. Di dalam dunia Kang O, orang ambil jalannya masing-masing, dari itu, sahabat, persilahkan ambil jalanmu sendiri. Dengan kedua matanya yang bersinar, orang aneh itu awasi Eng Jiao Wong. Bagus, Lalu ia, kau ada punya metel yang lihai sekali, kata ia dengan dingin. Kau harus dihormati. Tapi, walaupun matamu lihai, mungkin kau melihat keliru. Jikalau aku ada punya metel lihai, tidak nanti aku tabrak tubruk takeruan junterungannya, sebagai menabrak keledai kena tabrak rombongannya. Sebenarnya aku mesti menuju ke Ciat Kang Utara, sebaliknya aku pergi ke Ciat Kang Selatan, hingga di sini aku tak punya sanak atau kadang bersiksa oleh kelaparan dan kedinginan, sampai sekarang aku tak punya uang satu bumpun. Sahabat baik, sudikah kau menolong aku? Eng Jiao Wong tidak gusar terhadap orang itu, yang laga dan katanya tak keruan. Urusan kecil, sahutia sambil manggut. Jadinya, sahabat, kau ingin aku membantu sedikit kepadamu sembari berkata begitu, ia rogo sakunya akan keuarkan sepotong perak berat kira dua tel, yang mana ia buat main di antara dua jarinya jempol dan telunjuk, lalu sembari angsurkan itu kepada si orang aneh, ia tambahkan nah, ini sedikit uang aku haturkan kepadamu, sahabat. Orang itu ulur sebelah tangannya untuk menyambuti. Bagaimana aku sanggup terima kebaikanmu ini kata? Iya. Eng Jiao Wong telah gunai tenaganya, yang dikumpul kepada dua jari tangannya itu, jempol di atas, telunjuk di bawah, sedang si orang aneh, jempolnya madap ke kiri, telunjuknya ke kanan, dengan care ini ia sambuti sepotong perak itu sambil ia kata aku terima separuhnya. Kedua orang itu telah gunakan tenaga tanpa kelihatan, agaknya mereka menyonori dan menyambuti dengan biasa saja, siapa tahu, potongan perak itu telah terputus menjadi dua, duanya sudah gepeng bagaikan kue via. Baharu setelah itu, lain orang dapat melihatnya, hingga mereka jadi terkejut dan tercengang. Apa semu yang mulia, sahabat tanya Eng Jiao Wong sambil tertawa. Sudikah kau memberitahukannya kepadaku? Orang itu sedang mau simpan uangnya ketika ia dengar pertanyaan itu, lantas ia tertawa-tawar. Percuma kau hidup dalam dunia Kang Ongu kata dia. Seharusnya, siapa melepas budi, dia tidak harapkan pembalasan. Kau baharu tolong aku dengan uang sebegini, lantas kau hendak cari tahu tentang diriku. Sudah, aku tidak mau terima kebaikanmu, biarlah di depan nanti kita bertemu pula. Lantas ia putar tubuhnya dan pergi. Eng Jiao Wong lantas tertawa gelak. Sahabat, terlalu cuakat pandanganmu kata ia. Rupanya uang itu terlalu sedikit hingga tak cukup untuk membuat kau perkenalkan dirimu. Baiklah, di sini masih ada sepotong lagi, kau terimalah. Selama itu, Kam Tiong dan Kam Hao mengawasi saja dengan perasaan tegang. Mereka sudah lantas insaf sikapnya guru mereka, yang sedari bermula mereka awasi. Senantiasa. Terpotongnya dua perak itu menandakan kedua pihak sedang adu kepandayan. Mereka penasaran melihat si orang aneh hendak angkat kaki. Benar selagi mereka hendak minta guru itu mengejar, atau mereka lihat tindakan terlebih jauh dari sang guru. Dengan ucapannya itu, Eng Jiao Wong telah membangi membuat melesat potongan perak itu. Orang aneh itu egos tubuhnya, nampaknya ia terkejut, tetapi walaupun demikian, ia ulur tangannya akan sambuti serangan hebat itu, setelah mana, ia menjura, katanya dasar orang pandai, benar luar biasa. Aku si orang perantauan bersedia untuk menerima pengajaran di depan nanti, maka di Chiyohutong kita nanti bertemu pula. Lalu orang itu putar tubuhnya, akan bertindak dengan cepat ke arah gunung. Dua saudara Kam tercengang dengan kesudahannya pertandingan istimewa itu. Suhu, orang itu orang macam apa Kam Tiong tanya gurunya, yang sudah lantas ambil pula tempat duduknya. Jikalau dia ada orang Hang Bwee Pang, dia ada satu musuh berat, Sahuteng Jiao Wong sambil kerutkan dahi. Bagaimana bisa diketahui dia lihai, Suhu tanya Kam Hao, yang tidak mengerti. Turut penglihatanku, dia cuma banyak berlatih. Mustahil dia sanggup tandingi yang jauh lat dari Suhu? Guru itu melirik ke kiri dan kanan, ia dapati lainnya tetamu sudah pada berlalu, rupanya mereka khawatir akan terbit onar, di situ tinggal si tukang warung, yang nampaknya ada menaruh perhatian besar. Jangan bicara sembarangan kata guru ini, suaranya membentak tapi pelahan. Lihat saja tapak kakinya, kita sudah lantas ketahui kepandainya Kam Tiong dan saudaranya segera mengawasi ke tempat di mana orang aneh tadi berdiri, di situ mereka lihat tapak kaki yang dalam, maka itu sekarang mereka dapatkan buktinya lihainya si orang aneh itu, yang tubuhnya enteng bagaikan bulu burung, berat seperti bukit. Maka mereka lantas tutup mulut. Mari kita berangkat, kata Eng Jau Wang kemudian. Buat apa kita menunggu lama-lama di sini? Kam Tiong lantas berbangkit, untuk bayar ruang air teh dan makanan, ketika dia putar tubuhnya, hingga ia membaliki belakang pada Kam Hao, adik ini berseru koko, kenapa kuncirmu buntung? Eng Ko itu kaget, ia lantas merabah dengan tangannya hingga ia dapat kenyataan kuncirnya putus sebatas sambungan benang. Ia bengong, ia kaget dan gusar dengan berbareng. Hektometer Eng Jau Wang perdengarkan suara, tandanya ia pun gusar sekali. Makhluk tak berguna, buat apa dilihat lagi? Pit Hu, kau menjemuhkan, jikalau kau tidak puas, kau boleh berhadapan dengan aku. Kenapa pakai laga tengik begini? Apakah kau kira aku si orang Siong boleh diperhina? Lantas ia kasih tanda pada dua muridnya. Dua saudara Kam Tau Guru itu gusar, mereka lantas bertindak dengan tidak bilang apa lagi. Itu waktu sudah sore, sudah waktunya orang, terutama orang pelancongan, yang sedang pesiar, berangkat pulang, maka di tempat perhentian, ada banyak orang berkumpul, bicara hal harga sewaan keledai. Semwiye, mari, kemari tiba-tiba satu tukang sewakan keledai teriaki Eng Jiao Wang bertiga. Eng Jiao Wang menoleh, ia lihat orang itu berada bersama seekor keledai, yang napasnya sengal-sengal, dikurung oleh dua-tiga orang lainnya. Kam Tiong pun beritahukan gurunya hal orang itu memanggil. Ada apa tanya Eng Jiao Wang, yang menghampirkan dengan tindakan pelahan. Nampaknya tukang sewakan keledai itu mendongkol, tapi karena ia berhadapan kepada penyewa keledai yang tangannya terbuka, ia paksa bersenyum. Lihat keledai ini Tuan, kata ia inilah keledai yang disewa kawanmu, yang katanya ketinggalan di belakang. Orang itu tidak datang, melainkan keledainya ini sendirian saja, dengan mulutnya terluka, tanduknya pun luka. Entah kemana perginya kawan Tuan itu. Binatang ini baiknya bisa pulang sendiri, jikalau tidak, dia bisa lenyap. Tunggu sebentar, kata Eng Jiao Wang, sambil melambaikan tangan. Aku percaya kau bilang keledai ini kepunyaanmu, tapi kira bagaimana kau tahu dia adalah yang disewa kawanku. Binatang ini tidak bisa berbicara, apa tak bisa jadi, penunggangnya ada lain orang? Maaf, Tuan, tapi kami ada punya tanda rahasia, tukang keledai itu jawab. Eng Jiao Wang berdiam, ia berkhawatir untuk Hei Hei Hau Weng, karena ini, ia awasi keledai itu, sampai ia dapat lihat sepotong kertas terjepit di gelangan, lantas ia ambil itu, terus ia buka dan bakal, lalu ia masukkan ke dalam sakunya. Kau bayar dia satu tel, dia suruh Kam Tiong. Kepada si tukang keledai, dia teruskan kata aku mengerti sekarang. Lukanya keledai ini tidak berarti, mengasuh satu. Dua hari, dia akan sembuh. Kau terima itu satu tel, selaku pengganti kerugian. Melihat demikian, tukang keledai itu girang sekali, ia mengucap terima kasih berulang. Eng Jiao Wang pun segera ajak dua muridnya berlalu. Waktu itu jalanan sudah mulai sepi. Hei Hei Hau Weng kirim surat dengan perantaraan keledai tadi, kata guru ini di tengah jalan. Dia sedang kuntit Liu Chit Nio, maka mari kita tunggui ia di sebelah depan. Sayang Pit Hu tadi keburu pergi, maka mari kita susul padanya. Kam Tiong dan Kau Hau menurut. Mereka dapat kenyataan, guru mereka itu masih saja gusar. Lalu dengan cepat mereka ikuti guru itu, yang jalan mendaki bukit, yang jalanannya rata. Sebenarnya mereka berdua ragu menampak hari sudah mulai gelap sesudah mereka bertiga melalui tiga empat li. Puncak gunung sudah terbenam kabut. Tetapi guru mereka, maju terus. Segera juga mereka lihat satu tukang kayu, dengan pikulannya di pundak sedang bertindak turun, kayunya berat tetapi tindakannya tetap. Selagi orang mendekati, Eng Jiao Wong memapaki, sambil memberi hormatiatannya, masih berapa jauh lagi akan sampai di Chiyo Hutong, tempat yang disebut Guha Buddha Batu. Tinggal lagi tujuh atau delapan li, tuan, sahut tukang kayu itu, yang lalu bersangsi, tetapi di waktu hari sudah gelap begini, sulit untuk pergi ke sana, suatu tempat yang sunyi. Jalanan sebenarnya cuma lima li, jalan mutarlah yang membuat jauh lebih dua li. Di sana ada persimpangan jalan, ambil yang timur, lalu ikuti bukit, setelah tiga empat li, perhatikan pecahan jalanan, lebih jauh ikuti sungai. Ke arah timur utara, itulah jalanan ke Chiyo Hutong. Apabila tuan ambil jalanan timur selatan, tuan akan keliru, itu ada jalan ke Kelenteng Kiu Leng Kiong, itu ada jalanan mati. Harap tuan jangan katakan aku banyak omong, umpama tuan tak dapat dipondokan, sekali jangan singgah di kuil Tiat Hutsie. Kalau bukannya aku, lain orang tak nanti berani menerangkan begini kepada tuan-tuan. Tukang kayu itu celinkan, ia seperti khawatir orang dengar perkataannya itu. Terima kasih untuk kebaikanmu, mengucap Eng Jauh. Tiat Hutsie ada tempat suci, mustahil di sana orang lakukan apa yang terlarang? Begini aku bilang, begini kau dengar, tuan, sahut tukang kayu itu, dengan pelahan. Kita tidak bermusuhan, bukan? Maka tak dapat aku tunjukkan kau jalanan yang tidak aman. Tiat Hutsie itu bukannya suatu tempat bagus, jangan pergi ke sana ada terlebih baik. Sudah sore, tuan, aku perlu lekas pulang. Lantas tukang kayu ini bertindak pergi, dengan cepat. Eng Jauh weng awasi orang pergi, hatinya berpikir. Ia mengerti, ada artinya dalam katanya si tukang kayu ini. Kemudian dengan turuti pengunjukannya tukang kayu itu, ia ajak murid-muridnya berangkat, melanjutkan perjalanan mereka, jalanan sukar dan berbahaya. Tetapi itu tak jadi halangan bagi guru dan murid ini. Ketika mereka akhirnya hadapi sebuah kali panjang, mereka panjat tempat tinggi untuk dapat memandang luas dan jauh. Mereka pun hendak tunggui munculnya seng bulan, untuk lihat jalanan. Di situ tidak ada rumah orang, tidak ada cahaya api. Mereka mesti tunggu sampai jam 9, baharu bulan menyinarkan cahayanya yang remeng. Adalah setelah ini, dua saudara kameripot juga mengikuti guru mereka, disebabkan kesulitan jalanan, hingga mereka mandi keringat. Seng guru sendiri sebenarnya tidak jalan terlalu cepat, beberapa kali ia berhenti untuk menantikan. Setelah lagi setengah jam, selagi mereka duga mereka sudah tak terpisah jauh lagi dari Chiyo Hutong, Eng Jiao Wong dapati beberapa rumah mencil di sana-sini, semua terbuat dari batu. Karena ini, mereka selalu lindungkan diri, agar tak ada orang yang lihat mereka. Di sana tentulah Tiat Hutsie, kata Eng Jiao Wong kemudian sambil tangannya menunjuk ke depan di mana ada cahaya api. Orang janjikan kita akan bertemu di sana, kita belum tahu dia siapa, kita mesti waspada, agar kita tak sampai kena di jebak. Ingat, tanpa kata-kataku, jangan kau melaniangi, ikuti saja gerak geriku. Syukur bila dia ada orang baik, tapi kita mesti berjaga untuk menghadapi sesuatu. Kam Tiong dan saudaranya janji akan perhatikan pesan itu, tetapi mereka anggap guru itu pandang musuh berlehihan. Sesudah menunjuk, Eng Jiao Wong ajak dua muridnya menghampirkan sekelompok rumah, yang ia percaya ada rumah pemburu binatang liar ia mendahului loncat naik ke tembok, dua muridnya ia perintah menjaga di kiri dan kanan rumah itu, yang terdiri dari tiga ruangan. Di sebelah utara dan selatan, samar kelihatan kandang kuda dan binatang lainnya. Tanpa menerbitkan suara seperti di waktu naik, Eng Jiao Wong loncat turun ke dalam pekarangan. Dari jendela selatan molos sedikit sinar api, di sebelah utara kamar ada. Gelap tapi dari situ terdengar suara menggeros. Dari tempat yang ada api ia dengar suara orang bicara dengan pelahan, maka dengan hati-hati ia maju deneng hampirkan, terus ia bikin lobang di kertas jendela untuk mengintai ke dalam, hingga ia dapati sebuah kamar pemburu yang sederhana sekali. Di pembaringan, tiga orang asik tidur mengorok. Di utara jendela, dua orang duduk bercokol sambil hadapi makanan dan arak, keduanya berumur antara 40 tahun, yang kiri bermuka merah, alisnya gomplok, matanya besar, kumis jenggotnya dicukur kelimis, pakaiannya ringkas dan pendek, dia masih suka angkat cawan araknya, dan yang di depannya bermuka putih kuning, alisnya tajam, matanya bersinar, romannya gagah dan rupanya kuat juga minumnya, dia layani undangan kawannya itu. Si muka merah agaknya sudah mulai sinting. Lau Hon, kenapa kau bersangsi kata si muka merah, ketika ia bicara? Biar bagaimana, mereka mesti disingkirkan. Benar mereka belum turunkan tangan jahat terhadap kita akan tetapi kita toh sudah diusir. Si orang shi hon itu menghela nafas. Lau kahao, kau terlalu turuti hati, kata dia, pada sahabatnya itu si orang shi kahao. Mereka itu tak dapat disamakan dengan orang biasa, mereka berbuga elia hai. Kalau sekarang mereka belum turun tangan, itulah disebabkan mereka masih jaga kehormatannya, agar mereka tidak dicela orang. Menurut aku, tidak ada lain jalan untuk kita daripada angkat kaki dari sini. Permintaan mereka, untuk besok, adalah hebat sekali. Sepuluh lembar kulit macan tutul dan sepuluh ekor kucing hutan, itu ada jumlah tak sedikit. Jikalau kira tidak mampu serahkan itu besok, sudah pasti kita bakal dicaci maki habisan. Ah, lauhan, kenapa kau demikian berkhawatir, kata si kahao. Kita toh belum habis daya. Berterang kita tidak sanggup melawan, masih ada jalan gelap. Apakah kita tidak mampu bakar ludas pada mereka? Sehabis itu, masih ada tempo untuk kita angkat kaki. Mereka telah menguasai daerah Chiyohutong ini, sampai selama dua hari ini orang pelancongan tidak berani pergi ke lembah Cian Pog di gunung sebelah timur. Benar aku heran apakah maksud mereka? Apakah di daerah timur itu ada sumber harta, yang mereka hendak kangkangi sendiri? Di sana justru terdapat paling banyak binatang liar. Ah, lauka hao, sudahlah kata si hon itu. Sekali ini, kita sudah rubuh. Mereka ada orang aneh. Yang satu bukan orang biasa, tetapi sebagai imam, pun tidak bersujud, katanya ia tidak pernah bicara, walaupun ia sendiri yang terima barang. Menurut Tau Sute dan Chiyohutu, tak pernah ia bicara, belum pernah ia bersenyum. Jikalau orang ketemui ia di waktu malam, orang bisa mati kaget karena menyangka ia ada bangkai hidup. Cuma pada empat atau lima hari yang lalu, ketika ada datang satu pembesar serta pengiringnya, ia tidak cegah pembesar ini pesiar sampai di kuil Tiat Hutsiye, ia melainkan minta derma. Katanya, tempo si pembesar majukan pelbagai pertanyaan, orang imam bukannya imam itu sanggup menjawab dengan benar dan lancar, ia paham tentang ilmu silat dan ilmu surat, hingga si pembesar menermah seribu tel. Dari sini jadi diketahui ia tidak gagu. Karena ini, aku anggap tak perlu kita layani mereka. Menurut aku, lebih baik kita berempuk untuk pindah saja ke Tiantaisan. Mendengar itu, Eng Jiaweng percaya, orang aneh yang ia ketemukan mesti bertempat di Tiat Hutsiye, bahwa dia benar-benar lihai. Ia mau duga, dia itu ada orang hang weepang. Supaya tidak ganggu pemburu itu, Eng Jiaweng keluar dari rumah itu akan ajak dua muridnya pergi ke sebelah timur, ketanjakan. Ia larang dua muridnya banyak omong. Karena ia berlari-lari dengan cepat, kedua muridnya mesti turut teladannya itu. Selagi mendekati sebuah rumah, sedangnya biluk di ujung tembok, mendadak Kam Tiong terserimpat, hampir dia rubuh, syukur dia keburu tahan kakinya, tatkala dia menoleh ke belakang, Kam Hao pun sempoyongan, baiknya dia cepat menyamber dan mencekalnya. Keduanya heran, hingga mereka perdengarkan suara tertahan, tetapi di situ mereka tidak melihat orang lain. Ada apa? Tanya Eng Jiaweng, yang dengar suara mereka. Belum lagi dua saudara Kam menyahuti, atau dari sebuah pohon dua tumbak jauhnya dari mereka, ada terdengar suara tertawa tertahan, tak sedap masuknya ke telinga. Tidak buang tempo lagi Eng Jiaweng melesat ke arah pohon itu. Justeru itu terdengar satu suara berkersek di atas pohon, disusul rontoknya banyak daun dan cabang kecil, kemudian tertampak satu bayangan mencelat turun beberapa tumbak jauhnya. Karena suara dan rontoknya di daunan itu, Eng Jiaweng loncat berkelit, maka itu, ia lantas kehilangan bayangan itu, karena mana, ia serukan kemana kau hendak pergi? Aku hendak lihat rupa tampang mulan tesial loncat, untuk mengejar. Hanya, untuk keheranannya, bayangan itu tetap lenyap. Mustahil ilmu entengi tubuhnya dapat menangkan kaum Hoai yang Pei yang Jiaweng tanya dirinya sendiri. Ia ingat pada liahainya yang Tiaw Siang Hiap. Tempo ia menoleh, ia lihat dua saudara Kam ketinggalan jauh. Tapi ia tidak sempat perhatikan kedua murid itu, ia maju terus sampai di Tanjakan, yang tinggi dan lebat dengan pepohonan. Dengan bantuannya Seng Bulan, Tia Thut Siye kelihatannya nyata di sebelah depan. Karena ini, Eng Jiaweng lari lebih pelahan, untuk kasih ketika dua saudara Kam dapat susul ia. Ia menduga-duga, apa sih orang aneh berada di dalam kuil, dan apa barusan dialah yang godai dua saudara Kam. Segera dua saudara Kam dapat candak gurunya, siapa kembali pesan mereka akan berhati-hati. Guru ini tambahkan aku hendak menyelidiki ke dalam, kau ikuti saja aku. Pasang matu dan dengar segala pengunjukanku. Kam Tiong berdua menyanggupi. Itulah jam dua lewat ketika Eng Jiaweng sampai ditanjakan, yang sunyi sekali. Cuma Seng Angin, yang meniup-niup pepohonan dengan menerbitkan suara. Tanah di situ ada datar, banyak pohonnya, Siong dan Pek, yang sudah tua. Kuil bercokol di muka, nampaknya agung tetapi sudah tua. Sesudah datang dekat ke pintu depan, baharu Eng Jiaweng dapat melihat lebih nyata. Daun pintu tertutup. Di depan pintu ada 20 buah pohon Leong Jau Hoai. Eng Jiaweng heran mendapati kesunyiannya kuil itu, sampai di pepohonan di depan pintu, tidak ada burung-burung yang bermalam. Biasanya burung ada paling getap dan mendusi dengan kaget apabila ada orang datang dekat padanya. Bisa jadi dia benar ada orang biasa saja, pikir Eng Jiaweng, yang terus naik ke tembok pintu, akan melihat ke sekitarnya. Kuil itu gelap pekarangan dan dalamnya. Karena ini ia larang dua muridnya, yang susul ia, lancang turut masuk. Sendirian saja ia loncat ke genteng rumah sebelah timur, akan sampaikan pendopo. Di sini ruangan ada gelap. Lantas Eng Jiaweng maju lebih jauh, keundakan kedua. Baharu di sini, ia tampak cahaya api, di sebelah belakang. Nyata, pendopo asli adalah di bagian belakang dari ruang kedua ini. Pendopo nampaknya agung, depannya panjang dan lebar. Lima tumbak masing-masing tangga injakannya tujuh tingkat. Pintu pendopo ada dua belas, empat yang di tengah, dibuka. Empat pintu di kiri dan kanan, kertasnya sudah pada pecah. Kertasnya berbagai jendela pun sudah pada robe, hingga kertas pecah itu bersuara karena sampokan angin. Pendopo ada dalam dan lebar, tidak ada lilin lampu di situ, kecuali satu lentera beling yang tergantung di tengah-tengah. Maka ruangan yang besar nampaknya jadi seram. Patung Buddha, yang terbuat dari besi, ada menghadapi lentera itu. Tingginya patung ada setumbak lebih, muka dan tubuhnya hitam, duduknya numperah dengan kedua tangan terangkap. Liantai, tempat duduknya, ada batu yang berukiran, lebar besarnya tujuh atau delapan kaki. Dari jauh Eng Jiao Wang tidak bisa lantas kenali, Buddha apa yang dipuja itu. Meja sembah yang pun ada lebar dan besar. Dengan hati-hati Eng Jiao Wang menghampirkan teras, ia melirik ke kiri dan kanan, di mana tidak ada orang, lalu ia memandang ke dalam dan bertindak maju, masuk ke pendopo. Sekarang baharu ia lihat tegas, di pendopo sebelah timur, dekat tembok, ada terletak dua peti mati, yang satu putih dan baharu, yang lainnya hitam gelap. Justeru itu ada angin menyambar, menerbitkan suara di pelbagai kertas pintu dan jendela, sampai api lentera berkelaklik, hampir padam, keadaan bukan main seramnya. Eng Jiao Wang ada satu jago, ia berpengalaman, ia tak percaya setanda jejadian, tapi toh ia merandek, hingga ia merasa, apa mungkin ia jadi bernyali kecil. Begitulah, ia maju pula, ia dekati patung, yang kelihatannya agung. Benar sedang ia mengawasi, ia dengar suara pada peti mati di sebelah timur itu. Ia terkejut, ia menoleh. Tapi ia tidak lihat suatu apa, suara pun berhenti. Ia berpikir keras. Ia tidak juri terhadap peti mati itu, ia hanya curigai kubil ini. Kemana perginya orang yang menantang aku, ia tanya dirinya sendiri. Orang itu tidak muncul, sedang menurut dua pemburuhan dan KHO, kubil ini ditempati oleh orang koson, orang kengau yang kejam. Maka ia heran kuli ada seperti kubil mati. Apa mungkin mereka semua telah undurkan diri jagoho ai siang ini menduga-duga pula? Apakah mereka menggunai akal untuk bikin aku, pusing? Eng Jiao Wong penasaran, lalu ia meneliti lentera yang tergantung itu, yang apinya seperti mau padam tetapi minyaknya masih banyak, seperti yang baharu ditambahkan. Ia memeriksa ke tembok timur dan barat, terutama akan cari tahu, di situ ada jalanan ke dalam tanah atau tidak. Dua peti mati itu terletak di tempatnya, di tepi tembok timur. Di utara ada sebuah meja, atas mana ada ciak tai dan hiolo, juga dua lembar papan, seperti sin chie, maka itu, Eng Jiao Wong mendekati akan periksa sin chie itu. Ia lihat huruf-hurufnya sin chie samar-samar, dari itu ia lalu angkat untuk dilihat dari dekat, di antara cahaya api. Itulah bukan sin chie, walaupun dua-dua ada huruf-hurufnya, yang satu berbunyi oh, kau sudah datang dan yang satunya silahkan jip bok atau artinya silahkan tuan masuk dalam peti mati. Mau atau tidak jago hoais yang ini terperanjat. Itu adalah ejekan untuk ia. Ia bertambah berhati-hati. Ia lanjutkan penyelidikannya sampai di sebelah belakang, kemudian baharu ia keluar pula. Ia tadinya mau keluar terus dari pendopo itu, baharu ia jalan dua tindak, atau sekonyong-konyong ia dengar suara menjeblak dasyat, hingga ia putar tubuhnya dengan segera. Suara itu datangnya dari kedua peti mati, yang dua-dua tutupnya bergerak, tadi rupanya terangkat naik dan dilepaskan dengan mendadakan, hingga menerbitkan suara berisik, tapi sekarang terangkat pula, samar tertampak dua buah tangan sedang mengangkat. Air mukanya yang jauh berubah, ia tidak takut, tetapi ia terkejut, ia heran sekali. Kalau bukannya ia, pasti orang sudah mencelat keluar tunggang langgang. Ia sebaliknya, sudah lantas mengawasi, sambil siap sedia. Dengan pelahan masing-masing kedua tangan itu mengangkat tutup peti mati, hingga sebentar kemudian terlihat nyata masing-masing mayatnya. Itu ada pemandangan yang menakutkan. Eng Jiaweng cuma terkesiap, lantas ia memasang mat lebih jauh, hingga kemudian, keheranannya lenyap antaronya. Pada sebuah peti mati, sang mayat adalah si orang aneh tadi, siang pakaiannya, romainnya, tetap tidak berubah. Pada peti mati yang lain, mayatnya ada seorang umur kurang lebih 30 tahun, pakaiannya pun bukan pakaian biasa, mukanya penuh debu. Eli. Hei, kau siluman apa, hantu apa? Aku tidak takut. Aku hendak lihat kau ada orang liahai bagaimana ketua hoai yang pelantas membentak, ia insaf, apabila mereka itu benar bangkai hidup, mereka ada bertenaga sangat besar, dari itu, ia mesti waspada. Atas bentakan ini, bangkai hidup dari peti mati yang putih lantas tertawa dingin. Ong Tzu Leong, kau masih tak mau masuk ke dalam peti ini, dia menegur. Eng Jiao Wong heran, sedang tadinya ia tampak orang berdiri tegak menadah tutup peti mati. Ia jadi semakin mendongkol. Hantu tak tahu mampus, mustahil aku tak dapat singkirkan kau ia membentak seraya geraki tubuhnya, dengan nyatan loncat maju menerjang. Sambuti ini demikian, ada teriakannya si hantu sebelum jagohoai siang keburu berlompat, berbareng dengan mana tutup peti yang besar dan berat itu segera melayang ke arah jagohoai siang itu. Maka siapa ketimpah itu, mesti dia lingsak dan binasa. Eng Jiao Wong tak terkesiap karenanya. Ia bergerak ke kiri, hingga ia terluput dari serangan hebat itu. Tapi ia pun tidak berdiam saja. Dari samping ia segera ulur tangannya yang kanan, akan sanggapi tutup peti itu dengan kaki kanan bergerak ke belakang, dengan dibantu tangan kiri, ia lempar balik tutup peti itu sambil berseru pergelah masuk. Beratnya tutup peti itu ada lebih daripada seratus kati, tapi di antara dua orang itu nampaknya jadi enteng sekali. Begitulah, dilemparkan oleh Eng Jiao Wong, benda ini melayang dengan cepat, balik ke tempatnya. Di saat tutup peti ini hampir sampai ke petinya, mendadak si bangkai hidup lompat keluar dari dalam peti, loncat ke samping, kemudian ketika tutup peti sambil terbitkan suara nyaring dan berisik menungkrap ke atas peti, dengan tiba-tiba juga si bangkai hidup lompat lagi, mencelat ke atas tutup peti di mana ia berdiri tegak. Segera setelah itu, Eng Jiao Wong insaf bahwa ia tengah orang permainkan. Bangkai hidup dari peti mati hitam rupanya hendak beraksi sebagai kawannya, tetapi apabila ia lihat kawannya gagal, ia lantas loncat keluar sambil lantap peti mati tertutup sendirinya, sesudah mana, ia melejit ke depannya jago hoaish yang itu, selagi berloncat, dari mulutnya terdengar suitan yang tajam. Ia tidak mengucap apa, tahu ia pentang kedua lengannya, tangannya menuju ke dada. Ia agaknya hendak menerkam, tetapi sebenarnya ia bergerak dengan ilmu pukulan Hek Housin Yawatau harimau hitam lempangkan pinggang. Sungguh liahai kata Eng Jiao Wong dalam hatinya, yang lihat gerakan lawan itu. Adalah aneh yang bangkai hidup mengerti ilmu silat. Aku hendak lihat, kepandaian apa dua makhluk ini ada punya. Lantas ia egos tubuhnya, hingga serangannya si bangkai hidup mengenai tempat kosong. Baharu ia memikir hendak balas menyerang, atau suara angin sudah terdengar di sebelah belakangnya, tapi ia tidak berkelit, sebaliknya, seraya putar tubuh ia mendahului menyerang ke belakang. Gerakannya adalah Giyok Bong Hoan Sin, atau ular naga Kemala memutar badan, dan serangannya adalah Kim. Tiaw Hian Jiao atau Garuda emas perlihatkan cengkeraman. Suara angin di belakang itu benar ada serangan si bangkai hidup, yang menyangka gerakannya sangat gesit dan musuh pasti tidak keburu bersiap sedia, tapi ia tidak duga, jago Hoa Siang itu sebetulnya ada terlebih gesit daripadanya, ia terkejut, terpaksa ia ubah maksudnya, sambil berkelit ke kiri, dalam gerakan Tai Peng Tian Chie atau Garuda pentang sayap, tangan kanannya menyamber iga kiri lawan. Ia tak mau didului tanpa balas menyerang. Melihat serangannya tidak memberi hasil dan ia lagi diserang, Eng Jiao Wong tidak manda saja, ia malah segera membalas lagi. Dengan tangan kanan ia coba totokna di lawan itu, di lain pihak, dengan dua jari tangan kiri, ia cari jalan darah Hang Bun Hiat dari pundak kanan lawan, untuk bikin terlepas pundak lawan itu. Bangkai hidup itu mencelat ke kiri, menuruti ilmu berkelitau Eyal Yong Cho An Sin atau naga kuning memutar tubuh, dengan begitu, ia lolos dari ancaman bahaya. Dia benar lihai. Sebab menyusul itu, sebelah kakinya kaki kiri terangkat, dipakai menyapu kaki musuhnya. Eng Jiao Wong enjot tubuh untuk berloncat, setelah mana, ia pun balas menyerang pula dengan pukulan beruntun Lian Ho An Chin Teo Uciang. Bangkai hidup itu tidak terancam bahaya hebat walaupun ia sudah menyapu tempat kosong dan tangan lawan segera mengarah dia, dengan cepat ia bisa berkelit pula. Eng Jiao Wong merasa benar-benar lihainya musuh ini, karena mana ia jadi semakin berhati-hati berjaga diri. Apa pula setelah enam atau tujuh jurus, ia dapat kenyataan bangkai hidup yang mudahan lenyap entah kemana, hingga ia menyangka orang hendak gunai tipu daya terhadapnya diam-diam ia pusatkan perhatiannya kepada ini satu musuh yang tangguh, ia lantas gunai ilmu silatnya Sacaplak Kim Natiam Hyaciu, yang ia pernah yakinkan di Lek Tiok Tong Seraya menutup diri sekian lama. 36 pukulan itu semua ada totokan kepada jalan darah, untuk memikin kesemutan, pingsan dan pukulan dari kematian. Bagi orang biasa, jangankan sampai kena ditotok, terkena samberan anginnya saja sudah berbahaya. Tapi musuh yang dikatakan bangkai hidup ini benar lihai, ia bikin perlawanan dengan Butong Pei punya tiang kunsip Tok An Kim dengan leluasa ia hindarkan sesuatu ancaman, nampaknya ia telah dapat tuariskan sempurna ilmu pukulan Butong Pei itu. Siapa kepandainya lemah, menghadapi tiang kunsip Tok An Kim beberapa gebrak saja pasti akan sudah rubuh. Maka itu, keduanya jadi seimbang sekali. Pertempuran berlanjut terus sampai lewat dari 20 jurus, sesudah ini baharulah terlihat perubahan. Bangkai hidup itu tahu diri, ia telah merasakan bagaimana ia telah dibikin tak merdeka lagi, karena bagaimanapun ia mencobanya, teranglah ia bukan tandingannya ketua dari Hoa Yang Pei itu. Tapi ia tak bisa segera dirubuhkan, ia berkelahi terus dengan hati-hati. Segera datang serangan Kim Kiam Tau Sian atau jarum mas tembusi benang, dengan itu sepasang jarinya yang jauh menuju ke jalan darah Hoa Kei Hyat untuk selamatkan diri, si bangkai hidup guna ilmu silat Heng Ki Tiat Bun So atau melintangkan palangan pintu besi, setelah buka tangan kanan lawan itu, dia loncat ke arah pintu pendopo, kemudian sambil menoleh, ia kata poko dari Ceng Hang Po, Ciyang Bun Jin dari Hoa Yang. Hei, aku telah menginsafi akan kepandayanmu. Maka kami akan menantikan kau di Ceng Lontong, Kep Jie Lian Hoan O. Ia menjura, lantas ia putar tubuh sambil berlompat. Eng Ji Awong tidak mau ijankan orang berlalu dengan begitu saja. Sahabat ia serukan, jikalau kau ada orang Hang Wee Pang, kau mesti omong terus terang. Aku ingin ketahui namamu. Sembari mengucap demikian, ia pun berloncat menyusul, akan tetapi waktu ia sampai di mulut pintu, si bangkai hidup yang bisa bicara itu, sudah lenyap dari pandangan matanya. Karena dua-dua bangkai hidup itu sudah menghilang, Eng Ji Awong pergi cari Kam Tiong dan Kam Hao, akan tetapi dua muridnya ini tidak kedapatan, entah kemana perginya mereka. Guru ini jadi bercekat, ia khawatir kedua murid itu nampak celaka. Maka segera setelah melihat kelilingan, ia mencelat ke atas genteng, akan dari tempat yang tinggi itu memandang keempat penjuru. Di timur, di barat, di selatan, semua ada gelap petang, melainkan di arah utara, jauhnya empat atau lima tumbak, tiba-tiba tertampak berkelebatnya dua bayangan hitam, yang muncul dari tembok belakang Tiat Hutsie. Di empat penjuru semua sunyi. Karena ia sedang ibuki dua saudara Kam, Eng Ji Awong segera berloncat-loncat akan susul dua bayangan itu. Ia lihat pendopo belakang, yang ada punya pekarangan luas, tapi ia tak perdulikan itu, ia menuju terus ke belakang. Ketika ia sudah loncat ke tembok, ia dapatkan bahagian belakang ada daerah pegunungan, di situ tidak kelihatan. Suatu apa walaupun rembulan remeng-remeng. Kedua bayangan masih berlari-lari sangat cepat, mereka rupanya kenal baik keadaan di situ. Eng Ji Awong penasaran, ia mengejar terus sampai kira dua li, hingga ia berada di suatu jalanan kecil yang terapit kedua tebing, yang kadang terhalangkan pepohonan oyot. Sekali, ia merandek, atau mendadak kedua bayangan lompat menikung. Kau hendak pancing aku ia berteriak dengan gusar. Aku si orang si ong ingin tengok akal muslihatmu. Walaupun kau pasang Tianlo tebing, aku tak nanti sembarangan mau sudah saja. Tianlo tebing sama dengan jaring langit, jala bumi. Dengan berani ketua hoa yang pei mengejar terus. Ia berlaku hati-hati, ia sangka lawan mengatur barisan, sembunyi atau memasang jebakan, akan tetapi, sesudah lewati jalanan kecil itu, nyata dugaannya keliru. Jalanan yang nampaknya berbahaya itu dapat dilewati tanpa kurang suatu apa. Apakah maksud mereka yang jauh menduga? Ia benar heran. Kemana mereka hendak pancing aku? Biar aku susul terus. Dan ia berlari sampai di mulut lain dari jalanan itu, sampai mendadakan ia dapati suatu tempat terbuka, ialah sebuah lembah luasnya beberapa bau. Ia berdiri di muka jurang yang buntu. Di bawah antara pepohonan ada segundukan rumah, dari mana, dari sebuah jendela rupanya, ada molos sinar terang. Selagi ia mengawasi, ia lihat dua bayangan orang berlari ke arah rumah itu. Biar mereka aturan jauh, aku tak takut, pikir yang jauh. Dengan berani ia loncat turun, sesampainya di bawah, ia berlari lebih jauh. Ia baharu merandek ketika ia sampai di sebuah pekarangan di mana ia tampak beberapa puluh. pelatok bambu pendek tertancap teratur di dalam pekarangan itu, yang luasnya lima tumbak lebih. Tingginya pelatok ada dua kaki lebih dan terpisahnya satu dari lain dua kaki setengah. Eng Jiao Wong lantas mengerti bahwa pelatok itu adalah sebangsa panggung ranjau buwe e hoa yang dari siaul lim pei. Untuk orang berlatih ilmu entengi tubuh atau adu kepandayan dalam ilmu itu, hanya di kalangan hoa yang pei. Namanya panggung pelatok itu adalah tiok tsu hoan yang atau golok bambu penggantinya telapak tangan. Terang orang hendak jebak aku di atas panggung pelatok ini. Eng Jiao Wong berpikir. Bertempur di sini, orang mesti terbinasa atau sedikitnya terluka. Dalam hal ini di pihakku ada pantangan keras. Sambil ingat musul lihai, Eng Jiao Wong lantas maju lebih jauh, akan dekati panggung Lui Tai pakai pelatok itu, yang sesuatu ujungnya tidak meruncing tajam. Ia baharu datang dekat, atau dua samping rumah, mereka jalan reneng hampir kan seraya memutari pelatok itu. Masih cukup jauh dari ketua Hoa Yang Pei, keduanya merandek. Eng Jiao Wong mengawasi dengan tajam. Orang yang di kiri adalah si bangkai hidup orang aneh, dan yang di kanannya seorang dengan dandanan sebagai orang dusun. Dia ini berkuncir kecil, kuncirnya digelung dan ditusuk, mirip dengan kondinya satu imam. Dia pakai baju dan celana biru, kaos kaki dan sepatunya putih semua, mukanya lebih aneh dari kawannya di sebelah kiri, yalah bermuka kurus kisut, kulitnya pucat pias bagaikan muka mayat, dua pasang alisnya meroyot turun, hidungnya pesek, bibirnya tipis, kunisnya tidak ada, ada juga masing-masing selembar. Rambut panjang dan ubanan di kedua belah pipinya dekat kuping. Maka itu, dengan berdiri berendeng, dua orang aneh itu mirip dengan mayat yang baharu muncul dari liang kubur. Diam di ameng jiawong berpikir benar hang bu e pang mempunyai tak sedikit orang-orang kang o aneh. Dua orang ini saja sudah luar biasa sekali, tak gampang untuk dilayani, romen mereka sulit mereka punya luakang yang sempurna sekali. Tapi jago hoa yang ini tidak jadi kenar. Sahabat, kau pancing aku datang kemari, apakah maksudmu ia menanya dengan sabar? Si orang aneh yang di sebelah kanan, dengan sikap dingin lantas menjawab pokok telah memberikan pengajaran kepadaku tentang ilmu silat tangan kosong, maka itu, setelah bertemu dengan pokok yang begini lihai, mana bisa aku menghilangkan waktu untuk tidak mengikat persahabatan. Kami telah dengar perihal ilmu entengi tubuh dari hoa yang pey yang dinamakan tiok tu hoan ciyang yang kesohor dalam rimba persilatan, ilmu mana tidak sembarangan diwariskan, maka itu, dengan kepandaianku yang cetek sekali, aku telah pertunjukkan kejelekanku di hadapan pokok tidak nanti aku berani mencoba pula kepada pokok jangankan aku memang tak pandai ilmu mengentengi tubuh sekalipun aku mengerti tidak nanti aku berani pertunjukkan lebih jauh kejelekanku hanya adalah suhengku ini dia sangat gemar ilmu mengentengkan tubuh walaupun pengetahuannya belum sempurna mendengar pokok sudah datang mengunjungi gantong san tak dapat tidak ia ingin sekali terima pengajaran dari pokok inilah sebabnya maka sekarang aku undang pokok datang kemari untuk memberikan kami pengajaran dalam ilmu tiok suho an chiang itu agar kami dapat memperluas pengetahuan kami aku percaya pokok tak akan menampik untuk memberikan pengajaran kepada saudaraku ini eng jiao wong tidak puas terhadap orang aneh ini saudara kau kandung niat mengadu kepandayan aku bersedia untuk melayaninya kata ia dengan tawar akan tetapi satu laki tindak tanduknya harus secara terus terang kau hendak tindih aku dengan kekerasan baik aku bersedia untuk itu umpama kata aku terbinasa mukaku akan tetap terang tetapi kau tidak sudi memperkenalkan diri itulah sikap menghina selamat